Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan atas kegiatan Bapak Ibu semuanya untuk hadir dalam rangkaian acar peringatan hari 5 tahun tempat Pusat Mata Nasional Tumuh Sakit Mata Tersendul. Adalah merupakan kebahagiaan kami dapat menyambut Ibu Bapak di tempat ini. Ibu Menteri untuk dapat meresmikan gedung rawat yang segelar, ruang pavilion, serta Cicendo Lasik Center yang dilanjutkan dengan hospital untuk menikmati semua kegiatan yang disengarakan. Adalah di Rumah Sakit Mata Tersendul, semoga Rumah Sakit Mata ini senantiasa mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saya juga sampaikan apresiasi atas pengabdian seluruh jajaran Rumah Sakit Mata Tersendul di masa lalu maupun di masa sekarang dan yang akan datang pada peningkatan kesehatan mata di tanah air selama lebih dari satu abad. Di masa ini ada 40-45 juta orang yang menderita kebutaan di dunia dan dilaporkan setiap tahun sekitar 7 juta orang mengalami kebutaan di seluruh dunia. Dan sekitar 90% ada di negara-negara berkembang dan ini yang penting, 75% penyebab kebutaan dapat mencegah. Saudara-saudara sekalian, Rumah Sakit Mata Tersendul ini telah berperan banyak dalam menanggulangi kebutaan di Indonesia. Beberapa program indera penglihatan yang pro-rakyat telah dilaksanakan dalam bentuk berbagai kegiatan bakti sosial di dalam maupun di luar Rumah Sakit. Saya minta agar Rumah Sakit Pusat Mata Nasional Cicendo juga bersedia menjadi pengampu dan pembina bagi fasilitas pelayanan kesehatan mata lainnya. Nah Rumah Sakit Pusat Mata Nasional Cicendo telah melaksanakan prosedur lasik yang modern dan banyak digemari masyarakat dengan kelainan refraksi. Oleh karena itu, saya menyambut baik adanya gedung lasik sektor yang baru ini. Saya berharap agar fasilitas ini menjadi daya tarik Rumah Sakit Mata Nasional Cicendo. Bukan hanya bagi pasien dari dalam negeri, tetapi saya setuju juga masyarakat luar negeri. Saya sampaikan selamat kepada jajaran rumah sakit ini yang telah mendapatkan akreditasi 12 pelayanan. Saya minta agar jajaran direksi mulai, atau memang saudara sudah mempersiapkan, terima kasih. Rumah Sakit kelas dunia atau kelas hospital. Bagus. Saya ucapkan terima kasih apa yang sudah dilakukan, namun demikian saya juga minta agar pelayanan makin ditingkatkan, mutu pelayanan makin ditingkatkan, pendidikan kepada calon spesialis mata juga ditingkatkan mutunya, sehingga seluruh rakyat dapat pelayanan kesehatan mata yang merata dan bermutu. Memohon perlindungan Tuhan yang maha kuasa, dengan ini gedung poliklinik, gedung pake yur, dan gedung lasik, saya nyatakan mulai beroperasi dengan resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton